Hi everyone, welcome back to my channel Akhirnya, kali ini aku bisa post video baru lagi Jadi kemarin karena ada urusan keluar kota Aku belum sempat buat video baru dan juga vlogs Dan syukurnya sekarang sudah back to routine lagi di rumah Dan akhirnya bisa upload lagi Jadi, di video kali ini mungkin akan sedikit berbeda Dengan video-video yang lainnya Yang biasanya related sama arts atau vlogs Jadi, di video kali ini aku akan lebih ke sharing Tentang buku-buku yang sudah aku baca Selama kurang lebih 6 bulan yang lalu Jadi, selama pandemi di awal 2021 ini Aku mencoba menambahkan satu habit baru Yaitu mulai membiasakan diri untuk membaca Dan syukurnya selama 6 bulan Lumayan ada total 5 buku atau sampai 6 buku Dan yang masih ada juga yang belum selesai Jadi, masih on-going yang aku baca Oke, jadi kita langsung aja ke buku-buku Yang akan aku rekomendasikan ke kalian Nah, jadi ini dia adalah buku-buku Yang aku baca mulai dari awal tahun 2021 Dan most of them itu adalah Self-help atau self-improven books Dimana self-help books ini adalah buku-buku Yang memberikan inspirasi, insights, dan juga motivasi Related to our personal problems Oke, kita langsung aja ke buku yang pertama Jadi, buku yang pertama itu berjudul Ikigai Buku Ikigai ini ditulis oleh Hector Garcia dan juga Frances Milaos Sebelumnya mohon maaf kalau ada salah pengajian nama ya Buku ini menceritakan tentang rahasia hidup orang Jepang Untuk hidup lebih lama dan bahagia Buku ini merupakan salah satu buku yang paling cepat aku selesaikan Karena cara penyampaiannya menarik dan dilengkapi oleh poin-poin yang sistematis dan juga jelas Banyak ilmu baru juga yang kupelajari di buku ini Seperti istilah-istilah baru di dunia psikologi Dan juga istilah-istilah baru yang sangat-sangat menginspirasi Kemudian selanjutnya adalah Logo Sebenarnya, di luar sana ada cukup banyak buku dengan judul yang sama Namun dengan pengarah yang berbeda Untuk buku Logo yang aku baca ini dikarang oleh Nola A. Augustum Buku ini aku beli sepaket dengan Ikigai Kalau di Denmark kita kenal Hyuga Di Jepang, Ikigai Nah, di Sweden kita punya Logo Jadi, hampir make dengan Ikigai ataupun Hyuga Buku ini menjelaskan tentang gaya hidup dan pola pikir orang Swedia Lengkap dengan penjelasan mengenai budaya Hingga makanan sekaligus perayaan orang Swedia Buku ini dilengkapi gambar-gambar Namun sayangnya masih dicetak dalam hitam putih Oke, buku selanjutnya yaitu Love for Imperfect Things Buku ini merupakan buku self-improvement Karya He Min Sunim, seorang guru agama Buddha Zen di Korea Selatan Ini merupakan buku kedua yang aku baca dari He Min Sunim Yang pertama itu berjudul The Things You Can See Only When You Slow Down Buku itu juga merupakan buku bestseller Dan juga sangat-sangat recommended untuk dibaca Aku personal sangat suka cara penyampaian Dan juga materi-materi yang diberikan oleh beliau Hal-hal yang disampaikan juga sangat realistis dan logis Serta memberikan inspirasi dan ketenangan secara bersamaan ketika membacanya Buku ini juga dilengkapi dengan kutipan-kutipan yang sangat inspiratif Selanjutnya adalah buku dengan judul Loving the Wanted Soul Loving the Wanted Soul merupakan salah satu buku yang sangat-sangat menarik yang pernah aku baca Buku karya Regis Mahdi ini memberikan aku banyak wawasan baru terkait dunia psikologi Buku ini menceritakan detail mengenai depresi, alasan dan tujuannya hadir dalam hidup manusia Selain dari pengalaman pribadi penulis, buku ini juga menyajikan informasi dari segi penelitian Dan juga bukti-bukti konkret terkait dengan depresi Oke, yang terakhir adalah buku dengan judul, tak mungkin membuat semua orang senang Buku karya Chong Moon Chong ini adalah buku terakhir dan yang sedang aku baca, jadi belum selesai Tapi dari judulnya saja, aku sudah sangat tertarik untuk lihat buku ini di toko buku Dalam buku ini, penulis memberikan opini dan juga pandangannya terkait cara menghadapi orang-orang studi di dunia ini Nah, maksud dari orang-orang studi itu sendiri adalah orang-orang yang mungkin sering bersikap kelewat batas Dan sering memberikan komentar-komentar yang membuat kita sakit hati Di buku ini juga dijelaskan bahwa memang sebenarnya yang perlu kita kontrol adalah respon kita sendiri, bukan orang lain Oke, jadi sekian mini review terkait buku-buku self-improvement yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat kalian di bahasa saat pandemi Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and healthy Terima kasih telah menonton!